Hai, di video ini kamu akan berlatih menjawab soal TOEFL yang diambil dari TOEFL ITP Assessment Series Practice Test Volume 1. Coba kamu jawab 15 soal TOEFL Structure bagian Sentence Completion ini bahwa kata-kata setelahnya kita bisa lihat throughout adalah preposition, lalu the world adalah noun yang berfungsi sebagai objek dari preposition throughout, has adalah verb. Nah, apabila soalnya seperti ini, verb ini, tidak memiliki subjek, oleh karena itu bagian kosong ini adalah subjek, kita perlu menemukan pada pilihan jawabannya noun yang berfungsi sebagai subjek. Pilihan D salah, karena pilihan D walaupun food adalah noun yang bisa berfungsi sebagai subjek, namun penggunaan koma setelah kata food itu mengharuskan pada kata-kata setelahnya muncul koma kembali. Pilihan C juga salah, karena if food is adalah conjunction, subjek, dan verb, sedangkan di sini kita sedang berusaha mencari subjek saja. Pilihan B juga salah, karena there membentuk pola inverted atau verb subject, oleh karena itu B juga salah, karena kita hanya mencari subjek saja. Oleh karena itu jawabannya adalah A, the demand adalah noun yang berfungsi sebagai subjek. Setelah itu muncul preposition, lalu food sebagai noun yang berfungsi sebagai objek of preposition, atau objek dari for. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Let's go to number 2. Untuk nomor 2, kita lihat bagian kosongnya, lalu sebelum bagian kosong tersebut, terdapat Dr. Samuel C.C. Ting, yang berfungsi sebagai subjek, lalu verbnya adalah was. Pilihan D, to be one, itu tidak tepat, karena membentuk pasif. Setelah itu, kalau kita lihat pilihan jawaban A, was one, ini juga kurang tepat, karena kalimat tersebut membentuk kalimat pasif. Sedangkan, kalau kita lihat subjeknya, adalah person, yang sebenarnya memenangkan Nobel Prize. Oleh karena itu, yang diperlukan bukan kalimat pasif, seperti pilihan D dan A. The winning adalah present participle. Bentuknya tidak tepat, karena setelah the winning, muncul artikel the. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Karena the winner adalah noun yang berfungsi sebagai objek, kita terjemahkan. Kalimat tersebut bermakna, Dr. Samuel C.C. Ting adalah pemenang Nobel Prize Fisika di tahun 1976. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number three. Untuk number three ini, salah satu ciri kata yang paling mencolok adalah penggunaan than. Than adalah kata untuk comparative degree. Comparative degree ditandai dengan penggunaan more than atau er than. More than dipakai apabila kata yang dipakai itu lebih dari satu suku kata, seperti more, handsome, than. Handsome memiliki dua suku kata. Sedangkan er dipakai untuk satu suku kata. Oleh karena itu, kalau kita lihat pilihan jawabannya di sini, jawabannya adalah B. Faster than. Karena kata fast itu satu suku kata, dan dia hanya memerlukan tambahan er untuk membentuk comparative degree. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number four. Untuk number four ini, the different colors adalah noun phrase yang berfungsi sebagai subject. Setelah itu, kalau kita lihat bagian kosongnya, sebelumnya terdapat of, yang merupakan preposition. Mayoritas kata yang muncul setelah preposition adalah noun. Nah, setelah itu, kalau kita lihat bagian, setelah bagian kosong tersebut, the different temperatures of stars' surfaces, itu kita tidak menemukan adanya verb. Oleh karena itu, bagian kosong ini terdiri dari noun dan verb untuk subject the different colors. kita perlu menemukan kata di pilihan jawabannya yang dimulai dengan noun terlebih dahulu, lalu verb. D, stars indicating itu kurang tepat, karena stars memang adalah noun, namun indicating bukanlah main verb. Indicating bisa berbentuk sebagai subclause dalam bentuk reduce clause. C, kurang tepat juga, karena the indication memang bisa menjadi subject, namun di sini terdapat conjunction, sedangkan kita memerlukan verb saja setelah noun. Indicating stars juga polanya tidak tepat, karena stars berfungsi sebagai noun saja, tidak ada verbnya. Oleh karena itu, jawabannya adalah A, the stars sebagai noun, yang merupakan objek dari preposition of, lalu indicate sebagai verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number five. Untuk number five ini, sekilas kita memang akan melihat banyaknya koma, namun koma yang pertama, ini hanyalah penanda atau pembatas bahwa sebelumnya terdapat satu subclause atau subordinate clause atau CSV. S sebagai conjunction, a country sebagai subject, develops sebagai verb. Nah, oleh karena itu, setelah koma yang pertama tersebut, the attitudes, values, structures, and functions adalah plural subject. Nah, karena kata-kata tersebut adalah plural subject, mana verbnya? Dapat disembuhkan bahwa setelah kata the family, yang merupakan objek of preposition dari of, kita perlu menemukan verb, lebih tepatnya plural verb. changing adalah present participle, bukanlah plural verb. Which change? Ini adalah subclause yang terdiri dari conjunction subject dan verb, sedangkan kita hanya perlu plural verb. The change adalah noun. Oleh karena itu, jawabannya C. Change adalah plural verb, tidak memakai S, karena plural verb tidak memerlukan S. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number six. Kalau kita lihat bagian kosongnya, sebelum bagian kosong tersebut, terdapat subject verb, a few sounds, itu adalah subject, lalu verbnya adalah are heard. Produce disana adalah reduce clause dari which are produced. Which-nya dihilangkan, are-nya dihilangkan. Nah, kalau kita lihat kalimat tersebut, setelah bagian kosongnya, terdapat kata atau frasa are pitch atau verb phrase. Kumpulan kata kerja. Nah, karena sebelumnya sudah ada satu subject dan satu verb, lalu kita menemukan verb yang kedua. Dengan memakai pola subject verb, conjunction subject verb, kita sudah menemukan dua verb dan satu subject. Oleh karena itu, di sini kita hanya memerlukan conjunction, karena kita sudah menemukan dua subject yang sebenarnya diwakili oleh sound tadi, subject yang kedua. Oleh karena itu, kita hanya memerlukan conjunction. Conjunction pada pilihan jawaban ini hanyalah B, because, karena yang lainnya berfungsi sebagai preposition. Let's go to number seven. Kita lihat bagian kosongnya, sebelumnya terdapat the ordinary chair, yang merupakan noun phrase yang berfungsi sebagai subject. Lalu bagian setelahnya, ada preposition in, lalu kata-kata setelahnya, countless shapes, sizes, styles, and materials, adalah objek dari preposition in. Kesimpulannya, kalimat ini hanya memerlukan verb yang tepat untuk the ordinary chair. Pilihan D salah, karena bin making itu memerlukan has, have, atau had. is making itu adalah kalimat aktif. Pada dasarnya, apabila subjeknya itu adalah non-human, atau subjek bukan manusia, pada test of all, biasanya kalimatnya adalah kalimat pasif. Karena ketika diterjemahkan, tidak mungkin kursi biasa itu membuat. Biasanya, dibuat. B juga kurang tepat, karena to be made diwakili atau ditandai dengan preposition to. kata apapun dimulai dengan preposition, tidak akan membuat kata setelahnya menjadi verb dalam clause. Oleh karena itu, jawabannya A, has been made, telah dibuat, bentuknya kalimat pasif, dan maknanya sesuai, karena subjeknya subjek non-human. Let's go to number eight. Kita lihat koma, sebelum koma tersebut, ada bagian kosong. Nah, initial use ini sebenarnya hanya noun yang merupakan bagian dari prepositional phrase. Apabila ada preposition, pada dasarnya, bentuk kata-kata setelahnya adalah kumpulan kata atau phrases. Pada pilihan jawaban ini, yang bisa membentuk phrase hanyalah A saja, its. sebagai possessive adjective. After di sini, ternyata berfungsi sebagai preposition. Kenapa sebagai preposition? Karena ketika kita lanjutkan kata-kata setelah after ini, dan sampai ke koma yang merupakan pembatas, kita tidak menemukan adanya verb. Jadi, oleh karena itu, tidak mungkin jawabannya C, karena when sebagai conjunction, itu memerlukan subject, dan verb. C juga being, itu akan membentuk clause, dan memerlukan verb past participle, seperti use. Jadi, use di atas, itu akan berubah menjadi verb use saja. Yang B pun, apabila it was, maka initial use itu akan menjadi verb. Sedangkan use di sini, tidak ada penambahan D, atau S, atau apapun itu, yang menandakan bahwa use adalah verb. Oleh karena itu, yang diperlukan hanyalah its sebagai possessive adjective. Let's go to number nine. Untuk nomor sebilan ini, kalau kita lihat bagian kosongnya, sebelumnya terdapat noun, the surface, yang berfungsi sebagai subject, lalu can be seen adalah verb-nya. Apabila kita menggunakan A dan B, itu kurang tepat, karena most dan much hanya bisa dipakai dalam posisi ini apabila kita menggunakan which dan that. Sehingga pilihannya antara with more atau at most. Karena dalam kalimat tersebut memakai kata only, maka bisa disimpulkan bahwa kuantitas tersebut sudah mencapai maksimal. Nah, penggunaan kata yang menunjukkan makna maksimal itu hanya at most. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 10. Untuk number 10 ini, kita lihat sebelum bagian kosong tersebut terdapat subject, the novels, yang merupakan noun phrase, lalu Constance Vennemore Wilson adalah noun phrase yang merupakan objek dari of. Setelah bagian kosong tersebut, terdapat verb have. Nah, disini berarti bisa disimpulkan bahwa soalnya tidak tentang clause karena subject dan verbnya sudah ada. Ini adalah tipikal soal dimana terdapat bagian kosong yang ditandai dengan apit koma. kalau kita lihat pilihan jawabannya, jawaban yang benar adalah a 19th century writer. Karena a 19th century writer ini adalah apositif atau kumpulan kata yang menjelaskan noun phrase sebelumnya yang merupakan orang, a person. sedangkan pilihan jawaban lainnya, the 19th century writing, writing itu mengacu pada tulisannya. Untuk pilihan a, in a 19th century writer, tidak tepat karena memakai preposition in. Sedangkan apositif itu akan dimulai dengan noun. Yang D kurang tepat karena wrote adalah verb dan pada bagian kosong tersebut tidak terdapat subjeknya. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Untuk nomor 12 ini salah satu cirinya adalah penggunaan apostrofi lalu ditandai dengan huruf S yang menunjukkan posesif. Sedangkan setelah bagian kosongnya terdapat lies yang merupakan verb. Bisa disimpulkan bahwa bagian kosong tersebut adalah noun yang berfungsi sebagai subjek. Di sini dipilihan jawabannya kita perlu mencari noun saja atau noun phrase karena dalam kalimat ini hanya terdiri dari satu verb saja. Oleh karena itu kita harus mencari satu noun atau satu noun phrase yang berfungsi sebagai subjek. Pilihan A kurang tepat karena contribution adalah subject whose adalah verb. B kurang tepat karena whose most distinctive contribution adalah conjunction dan subject. C most contributions are distinctive adalah subject verb. Jadi yang paling tepat adalah D most distinctive contribution adalah noun distinctive adalah adjective most adalah adverb dan mereka membentuk noun phrase yang berfungsi sebagai subjek kalimat tersebut. let's go to number 13 untuk soal number 13 ini bagian kosongnya setelahnya terdapat by yang merupakan preposition dan salah satu tanda yang membentuk atau mencirikan bahwa kalimat sebelumnya adalah kalimat pasif. Arrangement adalah noun nah karena bentuk sebelum dan setelahnya terdapat noun lalu preposition by yang menunjukkan pasif maka bisa disimpulkan bahwa kita perlu mencari bentuk verb pasif nah disini ada beberapa bentuk verb pasif ada A dan D B tidak bisa as singing karena as singing adalah preposition dan singing bisa sebagai gerund atau present participle to be singing juga tidak bisa karena kita sedang mencari kalimat pasif sedangkan B dan C itu berbentuk aktif D wasang juga salah kenapa? karena apabila wasang dipakai bentuknya tidak tepat karena soal ini terdapat the upper part yang merupakan sebagai subject lalu is written yang merupakan verb jadi ketika wasang dipakai wasang adalah verb phrase kita harus menemukan subject dan conjunction-nya olehkan itu jawaban yang tepat adalah A to be sung let's go to number 14 untuk nomor 14 ini sebelum bagian kosong tersebut terdapat the first school yang merupakan noun phrase yang berfungsi sebagai subject lalu subject ini memiliki verb was open ketika kita lihat bagian kosongnya terdapat verb conjunction dan kata-kata lainnya kita lihat satu persatu pilihan A itu kurang tepat karena kalau kita masukkan A is sebagai be verb akhirnya membentuk jumlah dari verbnya menjadi dua was open dan is apabila sudah terdapat lebih dari satu verb maka kita harus memiliki conjunction sedangkan kalau A itu tidak ada conjunction-nya pilihan B juga kurang tepat semisal the first school ini verbnya adalah is lalu that disini sebagai conjunction memerlukan subject sedangkan disini tidak ada subject-nya the state tidak akan menjadi subject karena sebelumnya akan ada in sehingga the state ini akan jadi objek dari preposition in Washington juga tidak akan jadi subject karena akan menjadi objek dari of pilihan C juga tidak benar karena setelah the first school apabila perlu muncul clause itu biasanya adalah adjective clause adjective clause memakai conjunction which that who yang merupakan tiga conjunction yang sering muncul dalam test tovel apabila posisi bagian kosong tersebut muncul setelah noun sedangkan what is that adalah noun clause nah ketika noun clause diperlukan maka perlu preposition sebelumnya oleh karena itu jawabannya D pola ini benar karena setelah in itu bisa muncul noun clause what yang merupakan conjunction dan subject lalu is sebagai verb oleh karena itu jawabannya adalah D let's go to number 15 ketika kita lihat pilihan jawabannya terdapat like aturannya apabila kita menemukan like maka setelahnya harus ada noun like ini berfungsi sebagai predikatif adjective nah pilihan D tidak tepat karena penggunaan many other itu setelahnya harus noun jadi like ini tidak boleh ada di sini inventions like many other setelah othernya itu harus ada noun jadi tidak tepat pilihan A posisinya tidak tepat karena posisi yang benar itu yang B setelah like itu akan muncul noun phrase inventions klik video ini untuk melanjutkan pembahasan soal toful structure bagian written expression my name is Andrian and I'll see you around